10 cent, 30 cent, 1 dollar, 11 dollar, 9 dollar, berapapun itu karena outputnya ya, payoutnya juga cuma 35 dollar atau 600 dollar tapi kenapa saya juga masih mau sharing kepada teman-teman semua kenapa saya juga masih mau bekerja di bidang ini saya akan sharing lagi buat teman-teman semua tapi intinya adalah ntar ajalah, habis video yang satu ini guys halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya terima kasih sudah datang ke channel saya buat teman-teman yang baru pertama kali datang silahkan subscribe, nyalain loncengnya karena saya akan sharing tentang dunia fotografi setiap hari jam 5 pagi guys jangan lupa ngopi dulu ini adalah kopi yang saya foto untuk NFT kemarin teman-teman mungkin sudah lihat videonya kemarin kalau belum lihat silahkan nonton biar kesini saya mau terlihat NFT kopi, kopi for universe, bergamot jam dengan taste note, bergamot, orange, madu, dan nektarin nektarin ini mungkin bunga, nektar-nektarnya mungkin lovely jadi gini jujur saya bisa bilang sih sebenarnya bahwa yang namanya shutterstock itu itu cuma gimmick mungkin ya ya bisa dibilang mungkin itu karena kata teman saya sebenarnya kalau mau berkarya di youtube itu gak perlu banyak-banyak tapi menemukan satu aja niche dimana niche saya atau gimmick saya itu adalah tentang shutterstock shutterstock itu kan intinya gimana kita mainan pakai handphone motret-motret ngasal kemudian kita jual dan ada harapan terjual terus ada harapan kita dapat duit 10 cent, 20 cent, berapapun itu cuma begini saya jujur bahwa shutterstock itu adalah gimmick saya kepada teman-teman semua cuman kalau teman-teman lihat saya punya satu misi yang menurut saya ini sangat penting saya cuma kepingin menumbuhkan sebuah harapan di hati semakin banyak para pecinta fotografi di Indonesia bahwa fotografi itu menyenangkan dan bisa menghasilkan uang intinya cuman itu saya sadar sih bahwa dengan adanya sebuah kehidupan di masa sekarang itu tuh orang tuh pasti pikirannya cuman duit, 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 terus gitu sehingga dia lupa bersyukur nah kenapa sih saya tuh gak terus gembar-gemborein foto saya yang 1 dolar misalnya ada juga mungkin yang 3 dolar sekali download ada juga mungkin yang 15 dolar sekali download tapi kenapa saya lebih sering ngomongin tentang yang 10 cent 10 cent, 10 cent, 10 cent, 10 cent itu kan cuma 1.400 perak saya kepingin teman-teman punya harapan sebenarnya bahwa sesusah-susahnya hidup kalau misalnya kita masih bisa mendapatkan 10 cent 1.400 rupiah sambil tidur lagi, sambil merem, sambil main sama anak ini berarti sebuah berkah yang harus kita syukuri yang kedua apapun yang difoto apapun yang dikerjakan itu pasti ada hasilnya sekarang mungkin latihan mentalitinya adalah tentang shutterstock, tentang fotografi jadi teman-teman gak salah aja, motet aja terserah saya bilang kan kalau di tutorial gitu kan udah gak salah aja, yang penting fokus segala macam komposisinya bagus motet aja asal, nanti pasti kejual deskripsi ini yang bagus ya, biar kejual tujuannya apa sih? bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan sesederhana apapun tapi kalau konsisten ini duitnya datang dari situ saya berharap kita semua saya, teman-teman, atau siapapun teman-teman yang nonton video ini mengurangi keluhan dan kemudian kerja kerasa ya udah gak usah ngomong apa-apa gak usah komplain gak usah ngeluh udah kerja, 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 kerja karena orang bodoh kalau kerja terus pasti jadi duit jadi yang namanya ketekunan itu akan mengalahkan kepintaran walaupun kepintaran juga butuh ya cuman pintar doang tanpa action itu tidak akan jadi apa-apa nah tekun itu adalah tidak melihat siapa kita tidak melihat apa yang kita kerjakan tapi pokoknya tekun kalau misalnya jualan nasi goreng yaudah tiap malam jualan nasi goreng keliling dok 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 gitu nasi goreng dok dok segala macam nah saya selalu berpesan bahwa siap-siaplah berpuasa siap-siaplah mengerjakan sesuatu bahkan tanpa ada hasil kemarin ada yang 100 download baru dapat 1 download pertama eh ada yang upload 100 foto baru dapat 1 download pertama that's amazing milestone senengnya minta ampun dia saya kebetulan 80-70-80an portfolio dapat first download 25 cent sekitar 4 tahun lalu ya 5 tahun lalu cuman ya ya itu makanya saya bilang kalau teman-teman mau bersyukur 10 cent pasti seneng deh tapi kalau teman-teman yang udah bilang ah ini recehan udah terserah ya sudah makanya saya justru di depan seneng kalau misalnya mas saya sudah menyerah saya gak mau masuk ke Shutterstock Alhamdulillah saingan saya kurang satu lah bagus lah kalau gitu artinya saya juga mengurangi saingan teman-teman semua yang pada berkecimbung di dunia Shutterstock jadi kan ya prinsip ekonomi ya kontributornya dikit yang dapat duit kan kita-kita doang jadi kita nikmati aja makanya semakin banyak yang menyerah semakin bagus karena saya kehilangan kompetitor tapi ya kalau teman-teman masih mau berkecimbung disini Alhamdulillah cari duit bareng artinya kan Tuhan itu kan rezekinya maha banyak jadi direbutin banyak orang juga Tuhan maha kaya artinya gini teman-teman bukan fotografer ada yang ibu rumah tangga dan lain sebagainya yuk kita jualan foto bareng-bareng berburu dolar ya laku-laku 35 dolar 40 dolar 600-700 ribu anggaplah uang uang kecil mungkin buat teman-teman uang kecil karena gajinya teman-teman besar mungkin omset bisnisnya teman-teman besar tapi 600 ribu uang kecil tapi kalau 600 ribu kita kelola kita investasiin jadi banyak kan karena 600 ribu atau 1 juta lah 1 juta misalnya 1 juta kali 12 bulan 12 juta 12 juta kalau kita investasiin bisa tumbuh 10-20% 15% udah jadi bagus jadi tujuan saya sebenarnya adalah itu mengurangi keluhan dan menstimulus teman-teman untuk terus berkarya kenapa sih saya sebel banget sama keluhan gitu ya karena gini kok saya gak menemukan satu pun manfaat dengan keluhan ya karena saya gak tau kehidupan teman-teman cuman saya pernah berada dalam kehidupan yang sangat gak enak browsing aja video di playlist saya ada saya minus 200 juta udah browsing aja ada yang kemarin ngomong 200 juta sama cincai ngomongnya itu mulu belum ngerasain aja mungkin yang kayak gitu belum ngerasain mau adep-adepan sama debt collector anak gak bisa makan mungkin belum ngerasain cuman itu tadi saya gak pernah menemukan satu manfaat dari sebuah keluhan tapi saya melihat ada banyak subscriber saya disini yang bilang mas 30 submission nih laku pertama 1 dolar 37 sen cincai sih mas cuman uang 17 ribu cuman saya seneng banget deh ketika dia bilang seneng banget wah ini orang udah inget bersyukur nih kemarin ada mbak-mbak tuh dari mana ya gak tau Jawa Timur mas saya laku 10 sen bener mas rasanya kayak dapet 10 miliar gitu iya karena karena dia tidak pernah expect dia tidak pernah menyangka bahwa foto-foto antah berantahnya dia itu ada ada yang beli gitu sama kayak mas Gozalia Frida itu kan juga pertama kali dia ada yang download kaget muka saya di download orang gitu saya mau ngapain gitu itu masih mukanya mas Gozalia ini adalah foto makanan foto jalan-jalan foto jempol kaki foto sikat gigi ataunya kan foto-foto ngasal foto-foto daily life kok ada yang beli nah itulah menariknya shutterstock makanya dijualan foto dengan shutterstock dan shutterstock ini adalah sebuah ebook bundling yang isinya adalah sebuah perjalanan saya selama 4-5 tahun terakhir ini untuk mendulang untuk mencangkul uang 35 dolar per bulan yang mana itu ya sekarang jadi saham jadi kripto saya jadi saya sudah menikmatinya dalam takaran yang berbeda sehingga harapannya uang itu tumbuh kalau cuma 600 ribu saya makan gitu makan di cafe saya nih sekali makan sekali duduk itu bisa habis 50 sampai 100 ribuan karena memang kafenya harganya cukup mahal gitu ya jadi kalau 600 ribu nggak dimanfaatkan tidak diinvestasikan kan jadinya sia-sia makanya kalau teman-teman kepengen tau isi kepala saya tau kepengen tau tutorial saya memotret keperluan shutterstock ya secara lebih komprehensif bisa download ebook saya jualan foto dengan shutterstock dan shutterstock di bawah linknya ada di sini kalau mau beli pakai google bookstore atau paypal ya credit card saya sebenarnya lebih seneng karena begitu teman-teman click buy ebooknya langsung masuk cuman kalau misalnya teman-teman sama sekali nggak punya paypal credit card ya sudah email saya di studio nanti ada tim support saya untuk bisa membantu mas transfer antar bank rekeningnya ini semuanya sistemnya ada jadi gitu mudah-mudahan teman-teman ngerti bahwa saya tuh sebenarnya dalam tanda kutip nih ngakalin teman-teman biar nggak banyak ngeluh aja daripada ngeluh mending kita motret nggak laku kemudian teman-teman putus asa ya sudah nggak apa-apa toh juga banyak yang putus asa kemarin kayak mas Rama putus asa ternyata single download 48 dolar guys satu download 600 ribu sedangkan saya 600 ribu saya berjuang ngumpulin ratusan ribuan download satu bulan itu mas Rama 48 dolar selamat mas sudah masuk threshold saya bilang begitu jadi ya harapan saya teman-teman mau saya akalin pikirannya biar satu bersyukur biar dua tetap berkarya habis itu kalau udah dapet ya duitnya silahkan nikmati aja buat teman-teman semua saya ditonton gini ya dapet rejeki dapet adsense segala macam udah bersyukur lah ini udah terbuka aja lah semua orang juga udah tau youtube kan cari adsense saya juga dapet ebook juga macam jadi take it or leave it teman-teman begitu suka teman-teman mau nonton channel saya ini juga saya sudah sangat mengapresiasi saya terima kasih sekali teman-teman support saya selama ini hampir 20 ribu subscriber yeah sebuah milestone buat saya ini tidak akan pernah terjadi kalau tidak disupport teman-teman semua jadi mudah-mudahan persaudaraan kita tetap langgeng kalau teman-teman ke Jogja mampir ya kalau perlu coffee nanti kita ngobrol-ngobrol cappuccino espresso espressonya mantap jadi gitu sekali lagi buat yang pertama kali datang silahkan subscribe nyalain loncengnya izinkan saya sharing tentang dunia fotografi yang asik-asik aja yang seru-seru aja yang simple-simple aja tapi insya Allah bener-bener dapet duit nah setiap hari jam 5 pagi so stay tune kita ketemu di video berikutnya bye-bye mwah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax